Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam peternak dan salam selalu semangat untuk di kandang karena di kandang untuk selalu berproduktif bagi peternak, kandang merupakan tempat yang paling menyenangkan Sahabat-sahabat ternak dan calon peternak terutama peternak muda yang akan membangkitkan perternakan di Indonesia Kesempatan ini saya akan berbagi ilmu, berbagi pengetahuan dan sedikit berbagi pengalaman Dari Bantirafam Bayolali tetap selalu mengingatkan selalu jaga kesehatan, selalu jaga kebersihan Sahabat peternak, bahwa saat ini orang cenderung dibingungkan Atau bertanya-tanya Apa perbedaan antara ayam kampung asli Kemudian terbit ayam joper Atau jowo super Kemudian tahun 1997 sampai tahun 2000 Dari Baliknak mengeluarkan ayam jenis Ayam KUB Penelitian dan pengembangan peternakan Kementerian Peternakan Yang dimaksud dengan ayam Aka atau ayam kampung asli Yang ada di sekitar kita Mungkin semua masyarakat Pernah memelihara ataupun memiliki ayam kampung Di Indonesia ini banyak sekali jenis ayam-ayam kampung Dan ternyata ayam-ayam kampung itu memiliki keunggulan Di daerah tertentu Seperti ayam kampung yang ada di Kalimantan Kemudian di Madura Kemudian di Jawa Barat Ayam pelung, ayam nagrek, ayam kedu Kemudian ayam nunuan Kemudian ayam gauk dari Madura Ayam-ayam itu ayam-ayam lokal daerah Kemudian sering disebut ayam kampung asli Ayam kampung asli ini kecenderungannya Masih produktivitasnya masih rendah Kemudian masa panen Untuk pedaging ini lambat Kurang lebih untuk bobot 1 kilo dikonsumsi itu Membutuhkan waktu kurang lebih 5 bulan Nah itulah yang disebut dengan ayam kampung asli Termasuk cikal bakal dari ayam KUB Dari berbagai daerah di Jawa Barat Ayam-ayam unggul itu Oleh balai penelitian dan pengembangan peternakan Di Jawa Barat Ayam Cipanas Kemudian ayam Cianjur Ayam Jatiwangi Kemudian ayam dari Pondok Rangon Ayam Ciawi Kemudian juga ayam dari Jawa Singa Ini semuanya ada ayam di Jawa Barat Inilah cikal bakal dari ayam Unggul balai penelitian Jadi ayam KUB ini Betul-betul ayam lokal Ayam lokal daerah Yang mempunyai keunggulan Sehingga dari unggul-unggul yang ada Pada ayam-ayam di daerah itulah Oleh balai penelitian Disatukan untuk menjadi generasi Atau generatif Yang baru menjadi ayam KUB Para peternak Dan talon peternak Dan masyarakat Secara umum Ayam joper yang Muncul di sekitaran tahun 2000an Kalau ayam joper ini Asal mulanya Dari ayam petelur Yang disilangkan dengan ayam Kampung unggul Baik ayam unggul yang ada di daerah Yang saya sebutkan tadi Kemudian ada juga disilangkan dengan ayam bangkok Untuk memenuhi kebutuhan ayam kampung Yang mungkin saat ini Kebutuhan yang bisa terpenuhi itu Kurang lebih baru 6-10% dari kebutuhan ayam Secara nasional Sehingga dengan munculnya ayam Joper Ini cukup membantu Walaupun secara Secara genetika Asal-usul dari ayam kampung ini Yang disebut ayam kampung saat ini Sebut ayam kampung Tapi generatifnya itu berasal dari ayam petelur Yang karena produktivitas telurnya tinggi Kemudian disilangkan dengan ayam kampung Atau ayam bangkok Sehingga pertumbuhannya agak cepat Namun tidak secepat ayam broiler Kalau ayam joper ini membutuhkan waktu kurang lebih 45-60 hari Untuk mencapai bobot Kurang lebih 1,1-1,5 Ini membutuhkan waktu kurang lebih 2 bulan Keunggulannya Pertumbuhannya cepat Dibanding dengan ayam kampung tadi Kemudian rasa 50% masih ayam broiler 50% ayam kampung Sehingga masih rasanya masih cenderung 50% Kemudian ayam joper Karena genetikanya itu dari ayam broiler Mungkin secara daya tahan tubuh joper Itu masih lebih kuat dari ayam broiler Karena gen 50% sudah dibadukan dengan ayam unggul lokal Itulah yang saat ini beredar Ataupun sering kita dengar Ayam kampung Ayam kampung joper Para peternak dan sahabat-sahabat peternak Apa yang dimaksud dengan ayam kaubi Ayam kampung unggul baliknak Ini secara genetikanya Secara asal-usulnya Ini 100% dari ayam-ayam lokal Terutama ayam-ayam lokal unggul yang ada di Jawa Barat Jadi yang tadi sebutkan seperti ayam dari Cipanas, Ciganjur, Jatiwangi, kemudian Pondok Rangon Kemudian ayam kampung lokal depok Kemudian dari jasinya Ayam-ayam ini oleh balik penelitian dan pengembangan peternakan Diambil secara genetiknya Dipadukan ataupun disilangkan Sehinggalah menjadi generatif ayam kaubi Ayam kaubi ini cenderung lebih rugul, lebih tahan penyakit Dibandingkan dengan ayam joper tadi Cuma kalau nanya ayam kaubi Untuk mencapai bobot 1,1 sampai 1,5 kg Ini masih membutuhkan waktu kurang lebih 75 hari sampai 90 hari Jadi dibandingkan dengan ayam kaubi Ayam kaubi akan membutuhkan biaya produktivitas yang lebih tinggi Sehingga kalau dari ekonomi pemasaran Ayam kaubi, ayam kampung Tentunya akan lebih tinggi harganya dengan ayam joper Karena secara kumulatif Modal yang dibutuhkan oleh peternak Mempunyai waktu oleh peternak adalah lebih lama Ini adalah yang harus saya sampaikan Antara ayam joper, ayam kubi, ayam kampung nunggul Yang pengertanakan oleh masyarakat dan peternak Dan yang masyarakat dan peternak juga mengambil keputusan Untuk konsumsi pemilih daging yang joper ataupun kaubi Itu adalah lidah dan para konsumen sendiri yang lebih menentukan Namun secara peternakan dan secara genetika Bahwa ayam joper dan ayam kaubi asal-usulnya berbeda Sehingga diharapkan ayam kaubi ini karena ayam lokal Ayam asli dan Bisa memberikan sumbang seh untuk memenuhi kebutuhan daging ayam tingkat nasional Demikian teman-teman sahabat tani, sahabat ternak pemula Untuk bisa memberikan sekedar gambaran Ayam joper dan ayam kaubi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam peternak, salam sejahtera Salam peternak, salam sejahtera